Ini pejantan muda bro baru 10 bulan ini Ya oke guys Bagi ini kita mau kasih makan mentok-mentok jumbo saya ya bro ya Ini kandang yang disini itu cuma 1,2,3,4,4 kandang ya bro ya Cuma belum terisi semuanya bro Oke langsung saja kita kasih pakannya ya bro Langsung saja kita kasih pakan ini Mentok-mentoknya sudah pada lapar Ya ini bukan mentok jumbo ya bro Ini indukan-indukan lokal Yang itu saya siem Yang ini lokal yang hitam lokal Nah itu Itu basongnya itu jumbo ya bro ya Jadi saya sedang bereksperimen Menyilangkan antara pro lokal dengan si jenis jumbo Hasilnya yang ini Antara jumbo ini dengan siem itu Cukup memuaskan hasilnya Untuk kategori Buat indukan lokal superan ya bro ya Soalnya Jadinya itu anaknya itu lebih besar Posturnya lebih panjang Dan juga agak lebih tinggi dari lokal ya bro ya Cuma kalau dibandingkan sama yang jumbo itu Masih tetap besar yang jumbo Oke ini yang Kedua kalinya ini bro Jenis Kelawu lokal Saya silangkan dengan Jumbo Untuk yang kedua kalinya Ini sudah Menetas pertama Dan itu sedang mengerami lagi Ya ini kandang yang sekat pertama Saya isi satu jantan empat betina ya bro ya Oke lanjut ke Kandang sekat yang kedua Ini Kalau di sekat yang kedua ini Saya Kasih kandang original Jumbo semua ya bro ya Ini 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 Pasongnya Dan ini Betina-betinanya Ataupun Indukannya ya bro ya Saya Baru punya tiga bro Yang Indukannya Belum banyak ya ini makanya laha banget ini indukannya yang satu lagi sedang mengerami bertelur nah ini ini dia ya ini baru bertelur dua ya yang indukan satu lagi oke kita lanjut ke kandang yang ketiga ini kandang yang ketiga saya cuma diisi satu pasung soalnya belum ada indukannya ya bro masuk wah ini dia pasungnya bro itu saya namakan namanya si Bawor kalau gak salah ya ini tuh makan bro ini pejantan muda bro baru 10 bulan ini ini baru umur 10 bulan itu ya makannya laha banget mantap jos pokoknya bro ini pengen lihat dari samping mungkin kayak gini bro big big saw lehernya ini saya namakan si jenis leher beton ya soalnya kalau leher panjang ini kurang panjang bukan jenis tronton ini kayaknya ini jenis si leher beton oke bro ya mungkin tidak sebesar punya para suhu-suhu semua saya ini cuma baru pemula yang belajar peternak mentok jumbo ya bro next kita ke kandang satu lagi ini ke kandang yang satu lagi berisi apa namanya calon indukan buat saya sendiri ya bro ini cuma nyisa 3 ekor soalnya minti-mintinya itu selalu dibeli sama pelanggan ya bro saya cuma sisa 3 ekor alhamdulillah masih sisa ini lokal saya bro ini minti-minti lokal yang saya punya indokannya saya lokal juga ya ini umur 4 bulan setengah kurang lebih oke mantap bro ya nyisa 3 alhamdulillah jantan 1 betina 2 lumayan ini kandangnya pun belum jadi ya sementara ini pakai terpal kayak gini ini disini niatnya saya mau kasih 10 indukan 2 pejantan ini disini soalnya kandang ini lumayan luas ya bro ya mau diseket nanggung karena ada itu pohon-pohonnya ini jadi kalau diseket nanti kelihatan sangat sempit ya bro ya ini kandang saya yang di belakang rumah ya kalau khusus kandang indukan yang banyak itu nggak disini ya bro ya oh ya ini campuran pakannya saya cuma pakai dedak atau katul sama nasi sisa ya bro ya kadang-kadang saya campuri konsentrat kadang-kadang juga nggak tergantung ada apa nggak dana-dana oke mungkin itu saja kegiatan rutinitas pagi hari saya setiap harinya ya bro ya kasih makan mentok-mentok dan ini minti-minti punya pelanggan yang sudah di booking semuanya ya bro ya baru 4 nanti katanya mau ambil 50 ini baru 4 nah ini ini saya hasil silangan dari pejantan jumbo dengan mentok lokal jenis sim ya bro ya oke di kesempatan video lain kali mungkin saya akan apa namanya apa namanya perlihatkan hasil antara silangan mentok jumbo dengan mentok lokal jenis sim hasilnya mantap bro ini saya niatnya buat indukan sendiri nanti saya silangkan dengan lokal lagi supaya hasil anakannya itu lebih besar dari lokal tetapi harganya tetap lebih mahal sedikit dari harga lokal itu niat saya bro semoga segera terlaksana ya bro ya tercapai salam dari saya kandang bodol ini kandang-kandang ala kadarnya saya yang saya punya ya bro ya oke akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam termasih selamat menikmati